Inilah surat Rasul Petrus yang pertama, pasal lima. Nasihat kepada para penatua. Dan sekarang sepatah dua patah kata kepada penatua-penatua gereja. Saya juga seorang penatua. Dengan mata kepala sendiri saya melihat Kristus menemui ajal di kayu salib. Saya juga akan turut merasakan kemuliaan dan kehormatannya pada waktu ia datang lagi. Teman-teman penatua, inilah permohonan saya. Peliharalah kawanan domba Allah. Jagailah mereka dengan rela hati, bukan dengan bersungut-sungut. Bukan pula karena hasil yang akan saudara peroleh. Melainkan karena saudara ingin melayani Tuhan. Janganlah bertindak sewenang-wenang. Melainkan pimpinlah mereka dengan memberi teladan yang baik. Maka apabila gembala agung datang, pahala yang akan saudara peroleh ialah bagian di dalam kehormatan dan kemuliaannya yang kekal. Saudara-saudara yang masih muda turutlah pimpinan mereka yang lebih tua. Hadapnya saudara saling melayani dengan perasaan rendah hati. Sebab Allah mengaruniakan berkat-berkat khusus kepada orang yang rendah hati. Tetapi ia menentang orang yang angkuh. Apabila saudara mau merendahkan diri di bawah tangan Allah yang maha kuasa, maka pada waktunya ia akan meninggikan saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya. Karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Hati-hati dan waspadalah terhadap serangan iblis, musuh yang besar itu. Ia berkeliaran seperti seekor singa lapar yang mengaum-aum mencari mangsa yang akan dirobek-robeknya. Berdirilah dengan teguh apabila ia menyerang. Percayalah kepada Tuhan dan ingatlah bahwa di mana-mana orang Kristen mengalami penderitaan yang sama. Sesudah saudara menderita sesaat lamanya, Allah kita yang penuh kebaikan akan memberikan kemuliaannya yang kekal kepada saudara melalui Kristus. Ia sendiri akan datang dan mengangkat saudara, menegakkan serta menjadikan saudara lebih kuat daripada sebelumnya. Bagi dialah segala kuasa atas sekaliannya, sampai selama-lamanya. Amin. Surat ini saya sampaikan kepada saudara dengan perantaraan Silvanus, seorang saudara seiman yang setia. Harapan saya ialah, kiranya surat ini yang berisi pernyataan mengenai cara Allah memberkati kita, akan menjadi pendorong bagi saudara. kiranya apa yang saya sampaikan di sini akan menolong saudara berdiri teguh dalam kasihnya. Istri saya di Roma, saudara perempuan saudara sekalian di dalam Tuhan, mengirimkan salam kepada saudara. Anak saya, Markus, juga mengirimkan salamnya. Bersalam-salamanlah satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Semoga damai sejahtera menyertai saudara sekalian yang hidup di dalam Kristus.